Intro Mbak gimana sih nih, saya udah mesen dari tadi kali mbak, udah ada 2 jam kali nih Gimana sih pelayanan disini, katanya kafenya enak Pelayanan bagus, ini gimana, saya udah nungguin dari tadi gak keluar-keluar Capek nih kayak gini nih mbak Nah temen-temen, tadi udah liat kan Terkadang kita tuh suka ngomel-ngomel, kita marah-marah Terkadang kita ngoceh yang sebenernya gak perlu sih kita ngoceh, gak perlu sih kita ngomel Tunggu kita sabar aja, menunggu sambil santai Pasti kita akan mendapatkan Mendapatkan apa? Tadi mungkin mendapatkan pesanan yang tadi kita pesan Kita coba baca di dalam Amsal 17, eh 2, demikian firman Tuhan Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Artinya apa sih? Artinya ketika kalau kita tuh suka marah-marah, kita ngomel, kita ngoceh Sebenernya itu akan mengganggu aktivitas kita Yang terganggu, yang dimaksud terganggu itu bagaimana sih? Saya mencatat pertama ketika kita marah, mood kita itu akan berantakan Kita mengalami sesuatu yang gak nyaman dalam diri kita Itu akan merusak mood kita, menjalinnya aktivitas kehidupan kita Yang kedua, mengganggu pekerjaan kita ketika mood kita rusak, mood kita gak enak Otomatis apapun yang kita kerjakan, pesannya tuh gak enak banget deh Lalu yang ketiga, terkadang kalau kita marah-marah itu membuat kita stres dan ngerasa tertekan Nah hari ini, dengan sketsa tadi, yuk kita sama-sama belajar Mengawali kehidupan kita, mengawali apa yang kita mau lakukan dengan hati yang gembira Awali apapun yang kamu lakukan sepanjang hari ini dengan hati yang gembira God bless